Intro Saudara-saudari terkasih Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Hari minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam masa Prapaska Pertanyaan singkat untuk direfleksikan, untuk direnungkan Perbuatan baik apakah? Perbuatan amal apakah yang pernah kita buat dalam rentan waktu dua minggu dalam masa Prapaska ini? Injil dalam minggu Prapaska pertama Dalam Injil Markus bab 1 ayat 12-15 Mengisahkan kisah pencobaan Yesus di Padanggurun Namun disana Yesus menang telak 3-0 dengan iblis atas pencobaan tersebut Injil pada minggu Prapaska pertama juga didukung oleh kitab kejadian Dan juga oleh surat pertama Rasul Petrus Pada minggu kedua masa Prapaska ini Kita akan mendengar 3 bacaan Bacaan pertama dari kitab kejadian Mengetengahkan Abraham yang sungguh luar biasa taat kepada Allah Sampai-sampai ia ingin mengorbankan anaknya putranya satu-satunya yaitu Ishak Namun Tuhan menggantikannya dengan domba jantan Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Juga mengetengahkan kemuliaan Allah yang mengorbankan putranya Dalam Injil Injil Markus Bapak 9 ayat 1-10 Mengangkat peristiwa Yesus berubah rupa di sebuah gunung Peristiwa berubah rupa ini sering kita kenal dalam tradisi kita Dalam tradisi gereja kita yaitu peristiwa transfigurasi Injil minggu pertama Prapaska dengan Injil minggu kedua masa Prapaska Ada dua perbedaan yang sangat menonjol Dan inilah menjadi pusat refleksi kita Yaitu lokasi di mana Yesus berada Pada Injil minggu Prapaska pertama Yesus berada di Padanggurun Pada Injil minggu kedua masa Prapaska Yesus berada di sebuah gunung Di sebuah Padanggurun Di sana tidak ada kehidupan Tidak ada tumbuh-tumbuhan Tidak ada sumber air Tentu di sana Yesus mengalami kelaparan Mengalami kehausan Dalam Injil hari ini Yesus membawa ketiga orang muridnya Petrus, Jakobus, dan Yohanes Para murid ini Sudah sangat dekat Sudah sangat akrab dengan Yesus Mereka naik ke atas sebuah gunung Dan nama gunung itu adalah gunung tabor Di puncak sekilas dia memperlihatkan kemuliaannya Dia memperlihatkan betapa ilahinya dia Dan hadirlah sukacita dan damai di tempat itu Sehingga Petrus menawarkan untuk membuat kema Kata Petrus kepada Yesus Rabi Betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah saya mendirikan tiga kema Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Mengapa Tuhan mengizinkan Itu terjadi dalam hidup mereka Walaupun hanya sekilas Karena sesudah mereka membuka mata Terasa biasa-biasa saja Kadang Tuhan mengizinkan kita Untuk memperlihatkan Betapa fanahnya dunia ini Tetapi Betapa ilahinya hidup kita yang akan datang Yaitu dengan kesadaran-kesadaran tertentu Walaupun sebentar Bahwa hidup kita ini akan berlalu Tetapi dipanggil untuk hidup yang luar biasa Hidup yang luar biasa itu penuh dengan kemuliaan Apa yang kita pikirkan Tidak pernah kita bayangkan itu tersedia Dan pada saat itu juga Tampak suara ilahi yang mengatakan Inilah putra yang kukasihi Dengarkanlah dia Salah satu maksud Tuhan Memperdengarkan suara ilahi ini Kepada para murid adalah Untuk menegukkan iman mereka Karena seringkali mereka terkurung Dengan pemikiran pribadi mereka Terkurung dengan perspektif pribadi mereka Mereka masih diliputi ketakutan Bahwa konsep Mesias itu Yesus harus menjadi raja Yesus harus membawa pedang Yesus harus menjadi kesatria Maka ketika mereka terancam Mereka takut Ketika Yesus tidak bisa berbuat apa-apa Mereka takut Ketika Yesus ditangkap Mereka juga takut Maka Yesus sebelum penderitaan Mengizinkan mereka mengalami Bahwa apa yang dilihat oleh mata saat ini Itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya Tetapi akan ada saatnya Proses dari sebuah perjalanan kehidupan manusia Sangat identik dengan penderitaan Namun kita mengingat kenyataannya Kita selalu menghindari kenyataan tersebut Maka Seringkali jalan yang diambil adalah mental instan Mau gampang-gampang saja Pernyataan ideal sebenarnya yang harus kita ikuti yaitu Seorang pekerja yang ingin mendapatkan hasil yang memuaskan Pasti melalui proses kerja keras Kerja keras selalu ditemani dengan penderitaan Hal demikianlah yang dikendaki oleh Yesus Terjadi dalam kehidupan kita Pengalaman Yesus mendaki gunung tabur Mengajak kita berefleksi Bahwa hidup itu ujian Hidup itu pencobaan Hidup itu testing Hidup itu seperti orang yang mendaki gunung Kalau kita berjalan di lataran rendah Joging di lapangan Kita tidak akan merasa kecapean Merasa biasa-biasa saja Namun kalau kita mendaki sebuah gunung Kita akan menderita kehausan Capeh dan juga lelah Itulah gambaran kehidupan ini Gambaran kehidupan seperti orang yang mendaki gunung Saya rindu mencapai kesuksesan saya Saya rindu menghasilkan hasil upaya saya Tetapi kita tidak akan mencapai puncak Kalau kita tidak mendaki Kita tidak mungkin akan menjadi lebih kudus Kalau kita tidak jatuh bangun dalam dosa Kita tidak akan menjadi manusia yang matang Kalau kita tidak menghadapi konflik-konflik yang ada dalam kehidupan kita Tuhan tidak berpatok Apakah kita sampai puncak atau tidak Tetapi pendakian itu sendiri merupakan Suatu nilai yang sangat berharga Bukan orang yang berhasil Yang masuk ke dalam kerajaan surga Bukan pribadi-pribadi yang sempurna Yang masuk ke dalam kerajaan surga Tetapi Mereka yang tekun Setia Sabar Walaupun menderita Mereka tetap sabar Hal paling penting juga dalam mendaki puncak kehidupan adalah Berserah diri seutuhnya pada kendak Allah Pada penyertaan ilahi Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusiawi kita Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan pribadi kita Tetapi Untuk sampai pada puncak kehidupan Marilah kita berjalan bersama Allah Marilah kita bersadar diri seutuh-utuhnya Agar kita selamat Dan memperoleh kebahagiaan yang kekal Amin Terima kasih telah menonton